Cuaca buruk terjadi saat venue panjat tebing ini sedang disiapkan untuk pertandingan pada Rabu siang. Atlet dan pengunjung berhamburan menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi tenda dan beberapa fasilitas yang berada di area venue panjat tebing mengalami kerusakan. Pertandingan pun terpaksa harus ditunda sementara waktu. Sementara itu, saudara, diduga akibat angin kencang yang disertai dengan hujan, jendela venue basket di kompleks stadion yang sama juga copot dan menimpa para penonton. Sebagian kaca dan bingkainya terlepas saat pertandingan tim bergup putri antara sumut versus sulsel. Sejumlah orang pun terluka akibat terkena pecahan kaca. Akibat insiden ini, saudara, pertandingan pun ditunda.